Seberapa sukses dia sekarang, naskahnya lo udah keluar, dia bakal menandatangani kontrak, gak bertanggung jawab banget deh Suara Yeonjun dan itu benar-benar terlihat saat dia bernyanyi Dua member dari Aijuan, dimana mereka itu gak pengen untuk melakukan yang namanya Red Debut Lalu member mana sih yang dimaksud? Hey yo what's up guys, I'm Shul Kim, welcome back to my Youtube channel Nah gimana sih kabarnya hari ini, baik-baik aja dong ya Dan buat kalian yang gak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up Nah jinggu untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topi-topi terhangat seputar dunia per-Kpopan yang pastinya Sangat selesai banget nih untuk kalian lewatkan Nah supaya kalian gak ketinggalan tentang update berita terbarunya Langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan share kepada teman-teman Kpop Wars yang lain Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas beritanya Bors, sama-sama Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang drama Skul 2021 Nah kalau kalian ngelihat, di Skul 2020, itu kan ada problem nih, jadi ada pemainnya yang kayak out gitu Jadi hal itu yang ngebuat drama ini kayak dibatalkan pada tahun 2020 Nah di tahun 2021 ini, dramanya kan akan dibuat nih Tapi saya nih cinggu, sebelum dramanya itu tayang alias dibuat, ada hal yang terjadi nih Yang mana pemainnya lagi-lagi keluar Wah, 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 kok bisa gitu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan drama ini? Ini dramanya bakalan tayang atau gak sih? Sejak tahun lalu, KBS telah mengumumkan akan memproduksi seri Skul ke-8, yaitu Skul 2020 Kim Yohan dari Wei dan An Soh Yun sudah dikofirmasi menjadi pemeran utamanya Dan awalnya dijadwalkan tayang mulai Agustus tahun 2020 Namun di cinggu, pada Maret 2020 muncul kabar bahwa An Soh Yun tiba-tiba mundur Padahal di Instagramnya, An Soh Yun selalu update tentang syuting Skul 2020 Pihak An Soh Yun dan Skul saling menyalahkan satu sama lain Kru produksi dari Skul mengklaim bahwa orang tua An Soh Yun membuat permintaan yang berlebihan Di tengah kebingungan tentang An Soh Yun muncul kabar dia akan digantikan oleh Kim Se-ron Namun karena situasi sudah kacau, Skul 2020 batal diproduksi dan diputuskan menjadi Skul 2021 Kim Yohan Wei menjadi pemeran pertama yang dikofirmasi tetap memindahkan Skul 2021 Sementara proses pencarian pemeran lainnya harus diulang lagi Nah tahun ini akhirnya dikofirmasi 4 pemeran drama Skul 2021 Yaitu Kim Yohan dari Wei, lalu ada Kim Yong-de, lalu ada Jo Hyuk-yeon, dan Hwang Borembiol Dan Skul 2021 seharusnya menjalani script reading pada tanggal 14 Juli kemarin Namun jadwal itu dibatalkan Dan keesokan harinya muncul kabar dan telah dikofirmasi juga Bahwa salah satu pemainnya yaitu Kim Yong-de mundur dari Skul 2021 Nah pihak Skul maupun Kim Yong-de tidak menyatakan eksplisit apa penyebab dibalik keluarnya Kim Yong-de Diduga keputusan itu diambil karena kedua pelah pihak sudah tidak saling percaya Dan saat ini pihak Skul lagi sibuk mencari aktor baru untuk menggantikan posisi Kim Yong-de Jika lancar dan tidak ada masalah lagi Skul 2021 dijadwalkan tayang November tahun ini Jika mundur lagi kemungkinan Skul 2021 ganti lagi menjadi Skul 2022 Itupun kalau pemerannya masih mau memerankan drama tersebut Wah 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 miris juga yang melihat drama ini Padahal kita itu sebagai penggemar alias sebagai penonton Itu kan lagi menantikan nih drama ini tayang Karena jujur guys aku juga seneng banget nih nonton series Skul Karena di series Skul sendiri kita itu kayak ngelihat bagaimana kehidupan sekolah di Korea Jadi kita punya pandangan lah sedikit Oh kehidupan sekolah di Korea kayak gini loh Ini loh yang mereka hadapi Jadi kayak realita juga sih guys Dan guys kalian tau gak setelah berita ini keluar Kan pada awalnya banyak orang yang melihat ya Bahwa katanya keluarnya Kim Yong-de itu dikenakan saling tidak percaya Tapi berita selanjutnya itu menyatakan bahwa keluarnya Kim Yong-de Itu kayak sebelah pihak gitu loh Alias pihaknya Kim Yong-de saja yang keluar Sedangkan untuk pihak Skul 2021 itu tidak mengizinkan Kim Yong-de ini keluar Ngerti gak apa yang aku maksudkan? Dan setelah berita dari Kim Yong-de yang dikabarkan itu keluar dari drama tersebut Kim Yong-de ini itu diberitakan akan membintangi drama baru nih guys Kayaknya sih ya jadi pemeran utama deh drama baru tersebut I think so sih Dan sehingga melihat berita tentang Kim Yong-de ini Banyak sekali yang menyebutkan bahwa Kim Yong-de itu tidak profesional Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea Yang kalian itu pasti udah tau dong ya Kalau ada yang seperti ini Netizen Korea itu paling terbuka pikirannya ya Alias open-minded Saking open-mindednya banyak loh yang sakit hati dikabarkan komentar-komentar mereka Yaudah langsung aja kita capcus ya Lihat komentar dari mereka itu one by one Nah komentar pertama bilang Batalin aja deh drama ini Kenapa ada begitu banyak masalah sih di sekitar drama itu? Bener sih ya banyak banget nih problemnya Dari tahun 2020 Permasalahan serupa lagi terjadi Oh my god Oh my god And oh my god Tidak peduli ya seberapa sukses dia sekarang Nah sekarangnya loh Udah keluar Dan dia juga udah stand by Dia bakal menandatangani kontrak Ya gak bertanggung jawab banget deh Ada apa dengan orang-orang yang menyeret pemeran utama pria kesini Ini bukan seperti dia gak tau bahwa Kim Yong-de adalah pemeran utama Ketika dia mendaftar untuk drama tersebut Semua orang tetap memenuhi kontrak mereka Bahkan jika peluang bagus lainnya datang Jika enggak Apa gunanya ada kontrak? Ini loh salahnya karena tidak berkonsultasi dengan tim produksi Dia sudah menandatangani kontrak Dan dia berhenti secara sepihak seperti ini Sebagai seorang rookie Apa yang akan dilakukan dengan reputasinya di industri ini? Duh 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 Dosa apa sih yang dilakukan oleh aktor lain? Aku gak punya niat untuk mengumpati dia Tapi aku hanya ingin tau Bahkan aktor papan atas akan dibenci jika mereka bertindak seperti ini Jadi apa yang dia pikirkan untuk melakukan ini sebagai rookie? Well guys kalian tadi sudah melihat bagaimana komentar dari netizen Korea Jadi banyak yang kecewa ya dengan Kim Yong-de Padahal Kim Yong-de saat ini kan lagi naik banget nih Ya naik down banget loh guys Apalagi dikenakan kemunculannya di drama penthouse Nama dia itu langsung naik tajam banget nih guys Jadi setelah melihat berita ini banyak yang kecewa Karena si Kim Yong-de ini dianggap tidak profesional gitu guys Dan guys jujur ya Yang aku takutin Dia kan akan main drama baru nih Nah nantinya Gimana nih nasib drama barunya? Karena kan sekarang aja orang-orang udah ngekritik dia Jadi kayak khawatir juga dengan drama barunya Takutnya di drama baru itu dia juga dikritik lagi Kalau udah dikritik biasanya sih akan memunculkan berbagai problem Salah satunya adalah penurunan rating Ratingnya lo bisa anjlok Kalau ada aktornya yang bermasalah gitu sih guys Ya intinya kita harapkan yang terbaik aja Bahwa sekolah 2021 Semoga ditemukan pengganti yang baru Dan buat Kim Yong-de ya Semoga dapat bajarlah dari masalah ini Ya intinya yang terbaik aja dibat mereka Dan guys sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua Kali ini datanya dari Bang Chance Reket Yang mana dalam Bang Chance Room Dia itu kayak mengungkapkan something gitu Yaitu bagaimana dia ini kayak mengagumi TXT Salah satunya adalah Yeonjun Pak Rasti tahu banget ya bahwa Bang Chan dari Stray Kid ini Emang punya hubungan yang baik dengan banyak idol K-pop Dan dia juga sering menggunakan siaran langsung mingguannya Yaitu Chance Room Sebagai kesempatan yang baik untuk berbagi dukungan dan cinta Kepada teman-temannya Dengan memainkan lagu-lagu dari mereka nih guys Di episode ke-114 Chance Room Dia ini memainkan beberapa rekomendasi lagu dari Say Dan miliknya sendiri Setelah memainkan slowdown milik Chase Atlantic Dia mulai memainkan 20 cm milik Tomorrow by Together Dia mengungkapkan bahwa itu adalah lagu yang direkomendasikan Tetapi dia sangat menyukainya Sehingga dia ingin membagikannya juga nih guys Di awal lagu dia mulai bergetar dan ikut bernyanyi Faktanya ini adalah lagu yang luar biasa Jadi gak mengherankan jika Bang Chan adalah seorang penggemar Setelah memainkan lagu tersebut Dia menjelaskan bahwa meskipun itu adalah lagu Beside Dia pikir itu adalah lagu yang sangat bagus Jadi dia ingin membagikannya Dia juga menjelaskan bahwa getaran R&B-nya bergema dengannya Karena dia pernah berlatih sebagai trainee Dengan banyak lagu dari genre tersebut Bang Chan juga mengatakan bahwa pada saat yang sama Tomorrow by Together menyanyikannya dengan sangat indah Sehingga saya pikir itu adalah lagu yang sangat bagus Jadi saya ingin merekomendasikan ini Agar kalian semua mendengarkannya di malam hari ya Dia juga sangat menyukai lagu tersebut Sehingga dia bahkan harus memutar ulang bagian favoritnya Dan saat dia mencari bagian favoritnya Dia pun berkata Ah tunggu-tunggu ini bagiannya Ini bagian yang bagus Mereka menyanyikannya dengan sangat indah ya Dan terutama Yeonjun Secara pribadi saya penggemar beras suara Yeonjun Dan itu benar-benar terlihat saat dia bernyanyi Jadi saya harap dia banyak bernyanyi Jadi dari hal ini udah jelas banget ya guys Bahwa Bang Chan itu sudah punya bias di TXT Dan biasnya adalah Yeonjun Dan tentu saja ini bukan pertama kalinya Bang Chan memuji TXT Dan para anggota di Chance Room Dalam episode sebelumnya ia juga memainkan Blue Hour Dan memuji para anggota terutama Subit Karena selalu bersikap baik dan juga ramah Wah-wah ternyata Bang Chan itu ngebayasin Yeonjun ya Karena kata Bang Chan ya Suara Yeonjun itu benar-benar indah banget Jadi dia itu pengen melihat Yeonjun ini Itu banyak bernyanyi deh Aku sih sebagai multi-pandem ya Sangat seneng banget melihat ada interaksi idol seperti ini Ya kita berharap banyak idol K-pop yang lebih terbuka Untuk mengungkapkan kesukaannya kepada idol K-pop yang lain Apalagi idol K-pop yang lawan jenis Widih 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 Dan guys sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya Kali ini datanya dari Ai Chuan Dan untuk Ai Chuan sendiri Baru-baru ini pihak Dispatch itu telah mebeberkan Ternyata nih guys Ada dua member dari Ai Chuan Dimana mereka itu gak pengen untuk melakukan yang namanya Red Debut Lalu member mana sih yang dimaksud? Aku juga penasaran nih Dispatch telah membeberkan fakta dibalik batalnya Rencana untuk Red Debut dari girl group Ai Chuan Menurut laporan dari pihak Dispatch pada hari Kamis tanggal 15 Juli Dari total 12 member Ai Chuan Dua diantaranya tidak punya niat untuk kembali berkarir sebagai anggota Ai Chuan Dispatch lalu membeberkan rencana dari masing-masing anggota Ai Chuan ke depannya Meski demikian mereka tidak mengungkapkan identitas dari anggota yang dimaksud Dan hanya menamainya dengan huruf saja Beberapa fakta yang diungkapkan oleh media Dispatch ialah sebagai berikut nih guys Anggota A dan B tidak punya keinginan untuk reuni alias Red Debut Anggota B, C, D, dan E berencana untuk menjalani aktivitas solo Anggota F dan G akan beristirahat sebelum mengambil langkah selanjutnya Anggota H dan I sangat menantikan reunian dari girl group Ai Chuan Tetapi sepertinya hal itu sangat tidak memungkinkan Sedangkan untuk anggota C dan K menunjukkan komitmen mereka untuk debut sebagai grup unit Tetapi juga mengakui bahwa kemungkinannya akan sangat tipis Meski demikian diskusi terkait proyek Red Debut Ai Chuan Maupun debut unit mereka akan terus dilakukan bersama dengan CG, ENM Entertainment Dan masing-masing agensi anggotanya Sehingga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti Rencana comeback atau proyek debut ulang Ai Chuan dapat terwujud Ya tadi kita sudah melihat bagaimana laporan dari pihak Dispatch Ternyata disini ada dua membernya yang memang tidak ingin untuk melakukan Red Debut ulang Sebenarnya kalau mereka mau Red Debut atau enggak itu adalah urusan mereka sih Kalau mereka tidak mau Red Debut mungkin ada sesuatu yang menjadi alasan utama mereka Dan itu membuat mereka memang tidak ingin untuk melakukan yang namanya Red Debut Ya kita sebagai penggemar mau bagaimana lagi ya Kalau mereka saja tidak mau yaudah kita mau bagaimana Mau marah enggak bisa juga kan Intinya kita support aja mereka Apapun yang mereka lakukan kita berharap Semoga mereka itu dapat berhasil Dan guys tolong dicatat ya Bahwa kemungkinan Ai Chuan untuk melakukan yang namanya Red Debut ulang Itu bukan hal yang mustahil Karena untuk sekarang ini CG juga masih terus membicarakan hal tersebut Nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya Apakah proyek Red Debut Ai Chuan itu dapat berhasil Atau apakah hanya proyek subunit saja yang dapat dilakukan We don't know Nanti kita lihat aja ya bagaimana ke depannya Dan guys untuk berita yang terakhir kali ini Kita akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan dari Rusia Itu telah menuding bahwa K-pop ini sebagai propaganda LGBT Sebuah perusahaan percetakan di Rusia menolak untuk mencetak stiker dan poster Dari boy group BTS dan juga Stray Kid Bermula ketika pemilik sebuah kapi bernama Pinky Pop Meminta perusahaan percetakan di Rusia untuk mencetak stiker dan poster berbagai idol K-pop Termasuk BTS dan juga Stray Kid Kapi tersebut memutuskan untuk menggunakan perusahaan percetakan ini Karena perusahaan tersebut mempunyai rating yang baik Namun oleh ahli mendapatkan pelayanan yang baik Pemilik kapi tersebut justru mendapatkan penolakan dari perusahaan itu Melalui pesan di WhatsApp perusahaan yang berlokasi di kota Yekaterinburg Mengatakan Apakah kau ingin anakmu menjadi orang yang cabul? Sangat bodoh kalau kau mendukung sesuatu yang membuatmu tidak mempunyai cucu Dalam pesan tersebut perusahaan ini juga menuding bahwa idol K-pop adalah pengaruh yang buruk Dan sebuah propaganda yang akan membuat anak muda menjadi homo Ketika dimintai keterangan oleh media Rusia Konstantin Favlov selaku pemilik perusahaan percetakan tersebut mengatakan Bahwa mereka mempunyai pelanggan normal yang cukup Dan mereka berhak untuk memilih siapa saja yang bisa bekerja sama dengan mereka Ia juga menegaskan bahwa foto para idol K-pop tersebut Merupakan bagian dari propaganda LGBT yang sangat dilarang di Rusia Ia menjelaskan kepada media bahwa ia menolak untuk mencetak foto itu Karena ia takut mendapat hukuman dari pemerintah setempat Well, well, well cukup sedih juga ya melihat hal ini Karena ya K-pop itu dianggap sebagai propaganda LGBT oleh perusahaan tersebut Dan mereka juga mengatakan bahwa kami juga punya banyak pelanggan Kok jadi kita berhak dong milih siapa yang harus kita layani Dan juga siapa yang nggak boleh kita layani Dan tolong dicatat ya bukan BTS dan Stray Kidnya yang hanya disebut sebagai LGBT Tapi idol K-popnya guys Tolong dicatat ya bukan Stray Kid dan juga BTS Tetapi idol K-popnya lah yang dianggap sebagai propaganda LGBT Gitu guys Ya cukup miris melihat hal ini ya Tapi mau gimana lagi ya guys Percuma banget kalian marah dan juga ngamuk sama dia Toh orangnya juga nggak bakalan denger Karena kalau orang udah pikirannya kayak gitu Emang sulit banget nih untuk kita kasih tau Sulit banget guys Guys sebelum kita lanjut ke berita utama Ini ada breaking news dulu Breaking newsnya itu datangnya dari salah satu member Trazer Yaitu Seo Jong-Hwan Yang dinyatakan terinfeksi virus COVID-19 Jadi YG Entertainment selaku agensi dari Seo Jong-Hwan dan juga Trazer Telah mengumumkan bahwa pada hari ini tanggal 16 Juli Seo Jong-Hwan didianoksis positif COVID-19 Dan mereka berkata Selain Seo Jong-Hwan dan Doyoung yang dikonfirmasi pada tanggal 13 Juli Anggota dan staff Trazer lainnya juga dinyatakan negatif Jadi Jong-Hwan negatif pada tes awal Tetapi ketika dia terus-menerus memeriksa kesehatannya Melalui alat saat masa isolasi mendiri Hasilnya positif Dan tes PCR berikutnya dikonfirmasi positif Dan kami mengutamakan kesehatan artis dan staff kami Dan melakukan tindakan pencegahan secara aktif Bekerjasama dengan otoritas karantina Yang kita harapkan semoga Seo Jong-Hwan dari Trazer dan juga Doyoung dapat segera pulih Dan mereka dinyatakan negatif COVID-19 Dan kita berharap tidak ada lagi member dari Trazer dan juga staff dari YG Entertainment yang dinyatakan positif COVID-19 Semoga yang terbaik aja buat mereka ya guys Dan buat kalian semua jangan lupa untuk terus berjaga diri Selalu mematuhi protokol yang ada dan juga jangan lupa untuk selalu aware Waspada terhadap sekitar kalian Jangan sampai kalian itu terinfeksi virus COVID-19 Semoga kalian juga sehat selalu ya guys Dan guys untuk topik yang terakhir kali ini Kita akan membahas bagaimana interaksi dari Rosie Blackpink dan juga Olivia Rodrigo Yang mana mereka ini tertangkap kamera sedang makan bareng Waduh waduh makan bareng nih ya Menurut media Amerika saluran keluar laporan pada awal pekan ini Rosie dari Blackpink baru-baru ini terlihat sedang makan bersama dengan penyanyi Sekaligus aktris ternama yaitu Olivia Rodrigo Serta ada model yang bernama Devon Carlson dan Direktur Petra Collins Seperti yang terlihat dalam dua foto ini Netizen dapat mengidentifikasi Olivia Rodrigo di meja melalui cermin di belakang Rosie Sementara itu Rosie sebelumnya pernah bekerja sama dengan Petra Collins di masa lampau Sementara untuk Collins pernah bekerja dengan Olivia Rodrigo dan Devon Carlson di Good For You Wah-wah tadi kita sudah melihat bagaimana interaksi dari Rosie dan juga Olivia yang makan bareng di sebuah restoran Ya semoga aja ya di masa depan nanti mereka ini akan membuat collab bareng Kalau Rosie sama Olivia itu collab bareng kayaknya bakalan pecah banget guys Serius bakalan pecah banget Jadi ya semoga aja mereka itu dapat collab bareng lah Di masa depan aku sangat penantikan bagaimana collab dari mereka Oke guys berita dari Rosie dan juga Olivia tadi menutup percipaan kita untuk hari ini See you next time di video berikutnya I'm Mr.K pamit, thanks for watching, annyeong Gamsahamnida